Halo teman-teman semua selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman pada malam hari ini Aku lagi berada di kota Kandis Nah aku rencananya mau review nih Rumah makan bus Medan Jaya di Kandis Jadi ini ada 2 unit bus Medan Jaya yang lagi parkir ya Atau lagi berhenti makan Kira-kira ini seperti apa nih Untuk rumah makan bus Medan Jaya Nanti kita coba lihat ya Di dalam fasilitas toiletnya seperti apa juga Oke langsung aja kita tonton videonya Let's go Nah teman-teman jadi ini dia rumah makan bambu kuning Jalan lintas duri Pekanbaru km 72 Kandis Jadi rumah makan ini legendaris banget nih ya Sudah bertahun-tahun nih rumah makannya bus Medan Jaya di kota Kandis Atau salah satu di Provinsi Riau Jadi bus Medan Jaya ini wajib masuk sini Dari semua jurusan ya Dari ujung Batu Rokan Dari Pekanbaru Dari Jakarta Semua wajib masuk ke sini Karena disini ada loketnya teman-teman Loket bus Medan Jaya di sebelah sana Itu untuk ngelapor ya Jadi walaupun gak berhenti makan Minum Semua wajib laporan disini Jadi kita akan review satu-satu Disini untuk area parkirnya lumayan lebar nih teman-teman Biasanya kalau pagi Bus Medan Jaya ini selalu ngumpul semua disini ya Kurang lebih 7-8 unit masuk nih Berjajar dari pinggir sini sampai ujung sana Nah disini juga ada jualan di area luar ya Ini ada jual kede-kede seperti oleh-oleh ya keripik Minum-minuman Disini ada jual miso juga Nah ini jam setengah 7 malam Rata-rata bus Medan Jaya baru pada berangkat semua dari jurusannya masing-masing ya Ini ada 2 unit Nanti kita kesana teman-teman Jadi kita lihat dulu yang dari sini Ini ada loket bus Medan Jaya disini ya Ada kantor perwakilannya di kota Kandis Sekarang kita coba kesana lagi ya Ini nomor 91 Sepertinya ini lagi Perpal nih teman-teman Atau gak jalan ya Karena kelihatannya gorden-gorden di dalam itu pada ditutup semua Kurang tahu kenapa ya gurunya gak ada kelihatan Ini cooler ya Tapi udah rombakan bodinya Kacanya itu double glass Nah ini nomor 59 yang baru sampai jam 6 sore tadi dari ujung batu rokan Kelas ekonomi Ini trip pertama nih teman-teman Biasanya berangkat dari ujung batu jam 2 siang ya Harga tiketnya Kalau gak salah dari ujung batu Rp155.000 Atau Rp160.000 Nah ini untuk di rumah makan Bambu kuning Kandis nih Banyak ya pilihannya ya Jadi kalau teman-teman gak mau makan di dalam Disini kalau sarapan nih ya Ini recommended beneran Lontong kuah hijau nih Paling ramai nih di serbu penumpang Kalau pagi-pagi Harganya Rp10.000 Sudah pakai telur Jadi ini bener-bener enak rasanya Pasti teman-teman yang sering naik Medan Jaya Pasti tahu nih Siapa yang sering makan disini kalau pagi Beneran enak nih Nah ini tempat beli oleh-oleh Nah ini penumpang bus Medan Jaya Sudah pada naik ya Jadi gak terlalu penuh ya Mungkin karena hari biasa juga nih teman-teman Mudah-mudahan nanti dapat tambahan penumpang di jalan Biar full seat sampai Medan ya Nomor 59 Kita coba lihat dari depan dulu Ini drivernya udah naik juga nih Jadi untuk rumah makan bus Medan Jaya Bener-bener Area cukup luas ya Lokasinya juga strategis ya Di tengah kota Kandis Ini cooler 1521 Kalau gak salah The legend banget ini nomor 59 Udah lama banget ya disini Itu ada pengamen ternyata Jadi nunggu pengamen turun dulu Baru berangkat lagi Nah langsung berangkat Nomor 91 Nomor 91 Double glass ya Biasanya sih disini ada jual-jual kacang rebus Jagung ya di depan-depan sini ya Tapi ini kelihatan kosong Kita tunggu dulu bus Medan Jaya nya berangkat Ada bus Bintang Utara Nomor 02 Wih rombok jahat ya Untuk bodi depannya Jadi ini rata-rata Angkatan siang dan sore semua nih Seperti bus Bintang Utara tadi juga Berangkat siang tuh dari pekan baru Kita doakan semoga selamat sampai tujuan Ini jam-jam mulai rame di kota Kandis Jam-jam bus pada masuk sini semua Nah disini tempat beli oleh-oleh Ada roti-roti Keripik Untuk harga Itu Bentar teman-teman Ada yang baru masuk lagi nih Bus Medan Jaya Nomor Berapa Seperti nomor 51 nih Ganteng ya Jadi keluar satu Masuk satu Nanti kita coba lihat lagi Biasanya bus Medan Jaya Jam 7 malam Jam 8 malam Pada ngumpul semua disini Yang dari ujung Batu Rokan Nah itu drivernya Driver muda ternyata teman-teman Nah disini ada jual sate Nah disini nih Kalau Harga mungkin Recommended buat teman ya Sebelum makan Mending ditanya dulu sama Pegawai rumah makannya Berapa harga nasi Satu Kali makan Jadi jangan asal ambil semua Tapi ini mantap-mantap nih Coba kita lihat ya Ada ayam bumbu Sambalnya mantap banget nih teman-teman Ada Ikan lele Ikan nila Banyak banget pilihannya ya Jadi boleh Dicoba makan di dalam Untuk harga sih Gak terlalu mahal ya Kalau gak salah 35 ribu atau 40 ribu Aku juga pernah makan di dalam Jadi untuk rasa juga Enak nih Di rumah makan bumbu kuning Kandis Rumah makan Nabis Medan Jaya Nah Untuk toiletnya Ada di sebelah sini Itu ada bacaannya ya Toilet Belok ke Dalam Jadi toiletnya itu Gak masuk dari Tempat orang makan Jadi ada Pintu Khususnya Kita coba review Kedalam dulu ya Untuk Toilet di rumah makan Bumbu kuning Kandis Kita jalan dulu Nah ini biasanya Kalau di pinggir ini Tempat Makan driver nih teman-teman Driver bus Medan Jaya Pada makan disini nih Untuk di dalam Bersih ya Kita lihat ya Bersih Rapi Pokoknya Oke lah Untuk rumah makan Bumbu kuning Kandis Nah ini kita Kedalam lagi Disini ada Petugasnya nih Jadi Untuk Biasanya sih Di semua rumah makan Ya di lintas Sumatera Kalau kita buang air Pasti bayar ya 2000 Untuk Uang Inilah kita Uang kebersihannya Nah ini bersih banget nih Teman-teman Inilah untuk Toiletnya ya Di rumah makan Bumbu kuning Kandis Rumah makan Bus Medan Jaya Dulu disini nih Tempat Ikan-ikan nih Banyak Ikan Nah ini ada Kolam ikannya Nah ini wanita Ini Pria sebelah kanan Jadi jangan sampai Salah kamar ya Jadi kita lihat Sekilas aja Ini benar-benar Bersih semuanya Oke ya Kita gak mungkin Kesana ya Tapi kita Lihat dulu Nah di atas Ada musholanya Teman-teman Jadi kalau teman-teman Mau sholat dulu Sebelum berangkat Ini musholanya Di atas Nah tempat Toiletnya bersih ya Keren Kita ke Depan lagi Jadi sangat Recommended Untuk rumah makan Bus Medan Jaya Mulai beramai tuh Penumpang yang Makan di dalam ya Itu aromanya tuh Enak banget teman-teman Jadi ini karena Baru siap makan juga Tadi ya Tadi sore Jadi kita Gak usah cobain Makan ya Tapi next Kita akan Cobain nih Makan di rumah Makan Medan Jaya Nanti kita akan Kasih tau Gimana Sensasinya ya Nikmatnya Dan harganya Jadi ini kita Hanya review Rumah makannya Aja dulu Jadi ini Teman-teman Bus Medan Jaya Ini rumah makannya Sendiri ya Atau Dalam artian tuh Gak ada Gabung dengan PO bus lain Di Kandis Karena kan ada Beberapa PO tuh Rumah makannya Gabung ya Seperti di Tuah Sakato Itu ada Sempat Histar NPM Bintang Utara Putra Pelangi Itu gabung Tapi ini Bus Medan Jaya Sendiri disini Gak ada Dengan bus lain Jadi ini dah Untuk suasana Di rumah Makan Bus Medan Jaya Berseberangan Dengan Masjid Jadi kalau Mau sholat Berjemaah Di Masjid Bisa Jadi dari Arapakan baru Dari sebelah sana Ke Medan Ke sebelah sana Ini dia Bus 51 Nomor pintu 51 Yang baru sampai Cooler juga Sepertinya 1521 Sudah Rombakan Bodi belakangnya SR2 Depannya Tadi double glass Jadi kita Coba Kalau nanti Malam Kita Rame Kita buat Part 2 Karena biasanya Bus Medan Jaya Yang AC Nomor 87 Atau 88 Dari ujung batu Trip terakhir Itu sampai sini Jam 9 malam Nanti kalau ketemu Kita coba Review Sekali lagi Oke teman-teman Jadi sekian dulu Untuk review Rumah makan Bambu kuning Kandis Rumah makannya Bus Medan Jaya Saksikan video Aku selanjutnya Karena kita akan Review lagi Rumah makan Bus lain Di Kandis ini juga Karena ada beberapa Kita akan pergi Ke rumah makan Yang lain Oke Terima kasih banyak Sudah nonton video Aku Jangan lupa Di like Komen Dan subscribe Thank you Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax